Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua gimana kabar kalian Semoga sehat-sehat selalu amin Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Alhamdulillah saya berkesempatan pengen nyobain Tol Cibitung Cimanggis atau Cimanggis Cibitung ya Cimanggis Cibitung apa Cibitung Cimanggis Sama aja ya Ya mungkin namanya Cimanggis Cibitung apa Cibitung Cimanggis lah Pokoknya tol ini merupakan salah satu rangkaian dari Jor 2 Tol Jor 2 Yang terakhir kali beroperasi ya Nah sebelah kiri ini menuju ke gerbang tol Tambun atau gerbang tol Grand Wisata Ini dari Grand Wis ya Dari Grand Wis itu kita ke arah pintu timur menuju ke arah jalan Raya Setu Kalau saya sih apalnya jalan Raya Setu udah gitu aja Nah ini kayak roller coaster langsung Wuuuus Wuuuus Kayak roller coaster ya Sampai di gerbang Grand Wisata yang sebelah timur ya Ini gerbang perumahan Grand Wisata tapi yang sebelah timur yang mengarah ke jalan Raya Setu Jadi depan itu jalan Raya Setu kalau belok kiri itu ke arah Kalimalang Kalau kanan itu ke arah Cilengsi ataupun ke arah Pasar Setu Nah gerbang tolnya ada di depan situ itu merupakan gerbang tol Setu Utara Kalau dulunya itu populer dengan sebutan gerbang tol Setu Utara Tapi akhir-akhir ini denger-dengar nama tolnya itu ganti jadi gerbang tol Burangkeng ya Coba nanti dilihat ya nama tolnya itu tol Setu Utara atau gerbang tol Burangkeng Dan ini juga merupakan gerbang baru menuju ke kawasan industri MM2100 Coba nanti sebelum masuk ke tolnya coba dilihatin masuk ke MM2100 dulu ya Biar lebih jelas Jadi kalau misalkan dari jalan Raya Setu sini bisa Dari MM2100 juga bisa gitu ya Ya nggak jauh lah ya dari gerbang tol Grand Wisata Ke gerbang tol Setu Utara itu nggak jauh Nah itu gerbangnya ya Jadi gerbang yang masuk ke tol MM2100 nya Itu ada di sebelah belakang ya Di kawasan MM2100 tapi yang sebelah belakang Bukan yang di depan yang deket Apa tuh Deket jalan Kalimantan itu bukan Tapi yang di belakang ini Sumbawa Jalan Sumbawa Ya ke depan merah kita belok kiri Ya ini untuk pertama kalinya masuk setelah diresmikan ya Nah ini belok kiri ya Eh Nah sebentar Masih agak bingung soalnya belum pernah Cimanggis kiri Oh iya Cimanggis lewat jalan tol ini kiri Masuk tolnya ke kiri Cibitung kawasan industri lurus Nah ini kalau yang posisi yang kita lewatkan ini dari Di jalan Raya Setu ya Dari jalan Raya Setu itu tolnya ada di atas Kiri itu ke arah Cilincing Atau ke arah utara Kanan itu ke arah selatan Atau ke arah Cimanggis Cilengsi Bogor Depok kiri Ini harusnya belok kiri ya Masuk tol ya Cuman pengen ngeliatin tembusannya yang di kawasan itu seperti apa Oh ini gerbangnya ya Nah ini kanan kiri ini bisa juga ya masuk kampung ya Kanan kiri itu akses masuk kampung juga Di daerah sini Cibitung lurus Burangkeng Bekasi Lewat tol Ini balik arah itu masuk ke tol barusan ya Nah ini kita lurusin dulu sebentar Kalau ke kawasan itu tembusnya sebelah mananya gitu Jadi tembusnya itu ke belakang kawasan industri MM2100 Tapi posisi di belakang Bukan yang di depan Yang di dekatnya makro Itu bukan ya Lote-lote mat itu bukan Nah itu yang tol Jakarta Cikampek Itu ketemunya yang di depan Nah kalau yang ini Yang tol Cimanggisipitung Jor 2 Ini ketemunya yang di belakang Coba kita liatin dulu sebelah mananya Ada dekat PT PHC Nah ini ada PT PHC Sebelah kiri itu ada PT PHC Kalau jalurnya sih dekat ke danau itu ya Di jalan Sumbawa belakang yang dekat danau Yang jalur dipagas dekat danau gitu Oh kalau mau ke tol ini balik lagi ya pastinya ya NSK nah ini ada PT NSK Kita balik arah lagi Kalau ke depan itu sampai ke bank mandiri Kalau nggak salah ya Depan itu sampai ke bank mandiri Kita balik arah Bank mandiri yang ada di kawasan industri MM2100 Nah ini balik arah Balik arah mau masuk ke tol lagi Nah tadi kan dari sebelah kanan ya Tadi dari arah sebelah kanan Oh jadinya satu jalur gitu ya Jadi agak bingung jadinya Nah tadi dari sana ya Dari sebelah kanan sana tadi Nah kita mau masuk lagi Arah sini Jadi satu jalur ya Satu arah Cicampak tol kanan Nah PT PHC Nah tadi kan dari sebelah sana ya Dari sebelah kanan sana PT PHC Ya ini posisinya itu ada di sampingnya Jalur Pipagas Ya ada di sampingnya Jalur Pipagas ya Sebelah kanan ini jalur Pipagas Terus gerbang tol Cicampak via tol Nah sekarang kalau misalkan Cicampak lewat tol Sekarang lewatnya sini ya Udah gak bisa lewat gerbang tol Yang lama Yang di deketnya Lote Mart itu gak bisa Nah dulunya kalau misalkan Kedepan itu Itu merupakan ujung dari Kawasan industri M.M. 2100 Yang belakang Ini kita belok kiri Ini sampai ke perkampungan gitu dulunya ya Sekarang udah gak ada jalur ke kampungnya Udah gak ada Udah dibikin jalur menuju ke gerbang tol Cimanggis Cipitung Nah ini masuk tol Agak bingung juga ya Agak bingung Maksudnya bingung bukan karena Apa ya Dulu gak kayak gini gitu Maksudnya dulu itu sering lewat sini Tapi gak kayak gini kok sekarang jadi beda gitu Maksudnya Agak bingung kok sekarang jadi beda Kok jadi agak ini Jadi agak itu gitu Nah ini lewat sini ya Lewat danau ini Lewat danau apa namanya ya Ya pokoknya lewatin danau ini Ada jembatan Dan kalau misalkan lewat danau ini Terus lurus ke kiri sana Ini belok kiri Serong kiri terus lurus Terus Itu sampai di yang tadi kita lewatin Sampai di jalan raya setu juga Nah Dari sini lurus ke depan sana Itu sampai ke jalan raya setu juga sama Tapi kalau misalkan belok Itu masuk ke tol Ke tol Cimanggis Cipitung Yang mau masuk tol ke Cikampek Juga sama lewat sini juga Oh jadi banyak warung-warung ya Jadi banyak warung-warung dadakan Yang dulunya gak ada warung-warung Ini maksudnya kaki lima-kaki lima Dulunya kan gak ada Sekarang jadi banyak Ya model-model kayak di Anggap aja lagi kayak di Soreang gitu Di Soreang itu kan Kalau mau masuk ketel kan banyak Kuliner-kuliner gitu ya Warung-warung Warung kopi di pinggir jalan Nah gitu-gitulah Sekarang disini juga banyak Warung-warung juga banyak pedagang Dulunya gak ada Itu tolnya Kalau yang kiri itu ke arah Cimanggis Kanan itu ke arah Cilincing Atau ke arah utara Kiri ke selatan Kanan ke utara Dan sebelumnya itu di kanan-kiri ini Ada jalur masuk ke perkampungan juga Jakarta Cikampek Cilincing kiri Oh kalau yang Cikampek Cilincing kiri Itu Cikampek Barusan yang Cikampek tulisannya ya Jadi saya mau belok kiri itu gak berani Soalnya barusan itu tulisannya arah Cikampek Bukan ke arah Cimanggis Ke arah Cikampek atau ke arah Cilincing Barusan yang sebelah kiri Nah ini baru yang tulisan menuju ke Apa tuh Cimanggis Nah ini dia ya Burangkeng Bekasi lurus Nah itu ke arah Jalan Raya Setu ya lurus ya Lurus itu Jalan Raya Setu Kawasan industri Cimanggis lewat Jalan Tol Kita nyobain ke Cimanggis ya Jadi karena ruas tol yang baru dioperasikan Ruas tol yang baru selesai Yang baru dioperasikan itu yang dari sini ya Yang dari Cipitung menuju ke arah Cimanggis Sampai di Nagrak Nah itu yang baru Kalau yang dari Nagrak ke Cimanggis kan udah lama Udah lama beroperasi Jadi ya gak perlulah ya Ya gimana ntar aja Jadi coba Nah ini mau dibikin ruas jalur apalagi itu Masih ada pembangunan ya Cimanggis kiri Cilengsi, Bogor, Depok Belok kiri Kalau tadi kan lurus menuju ke arah kawasan ya Sekarang kita belok kiri Jalan Tol Cimanggis, Cipitung Segmen Nagrak, Cipitung Akan dioperasikan tanpa tarif Mulai tanggal 10 Juli Pukul 6 Siap Oh nama gerbang tolnya Setu Utara ya Bukan gerbang tol Burangkeng Soalnya denger-dengar kabar Katanya namanya mau dirubah Jadi gerbang tol Burangkeng gitu Apa Burangkeng itu yang Setu Selatan? Ya coba nanti ya Gerbang tol Setu Utara Bismillahirrahmanirrahim Jam 11.37 dimulai Masuk di gerbang tol Setu Utara Nanti sampai di Nagrak itu jam berapa? Tarif 0 Saldo 67 Sekarang jam 11.37 Tanggal 18 Juli 2024 Jam 11.37 nanti sampai di Nagrak itu Sampai jam berapa? Berapa menit gitu ya sampai di Nagrak? Sampai kota wisata ya maksudnya ya Di perjalanan ini rencananya saya mau ngecek Berapa waktu tempuh dari gerbang tol Setu Utara Atau kawasan industri MM2100 Sampai ke kota wisata Cuman karena ternyata saya keluar masuk tol gitu ya Keluar masuk gerbang tol Di gerbang tol Burangkeng itu saya keluar terus masuk lagi Di gerbang tol Narogong juga keluar terus masuk lagi Pengen ngeliatin seperti apa gerbang tolnya Jadi untuk waktu tempuhnya jadi gak valid gitu ya Karena keluar tol masuk tol juga Jadi nanti di perjalanan baliknya Saya cek lagi full dari gerbang tol Nagrak atau kota wisata Sampai di gerbang tol Setu Utara Atau kawasan industri MM2100 Nanti di perjalanan pulangnya ya Saya cek lagi full perjalanan tanpa keluar masuk tol Untuk penerangan-penerangannya disini udah banyak ya Jadi kalau misalkan lewat sini malam Tenang Penerangannya banyak kok Lampu-lampu penerangannya banyak Dan juga kalau misalkan malam-malam Saya juga lewat-lewat di arah sini Lewat di bawah ya maksudnya Dilihat dari bawah Itu lampunya nyala kok Maksudnya bukan cuma sekedar Belum dinyalakan gitu Tapi nyala beneran gitu maksudnya ya Kalau pas malam Soalnya sering juga saya lewat Samping-samping situ Maksudnya bukan lewat tolnya Tapi lewat ya perkampungan-perkampungan Di sekitar sini sering Itu kelihatan lampunya nyala kok Bahkan sebelum dioperasikan Tanggal 10 pun juga disini dinyalakan kok Jembatan Supratman 130 meter Oh ini jembatan Supratman namanya Ini jembatan yang ke jalan raya setu ya Jembatan yang di jalan raya setu Persimpangan dengan jalan raya setu Kurangi kecepatan saat hujan Nah itu biasanya saya lihat dari situ tuh Dari atas itu tuh Sering lewat atas itu Ngeliatin disini Oh kalau malam ternyata rame juga Dan apa lampu penerangannya juga nyala Maksudnya beroperasi gitu ya Lewat 41 11 lewat 41 Tadi masuk itu lewat 37 ya Kalau nggak salah ya Kalau biasanya dari Cibitung Dari MM2100 ke arah kota wisata Wah itu lebih dari setengah jam Lebih Malah mungkin hampir sejam mungkin ya Apalagi kalau udah ketemu Rombongan truk gitu Aduh susah Tapi kalau ini ya Coba nanti berapa menit ya Pastinya lebih cepat Kilometer 70 Dan untuk rambu-rambu lalu lintasnya Juga udah jelas ya Dilarang mendahului dari sebelah kiri Terus ya rambu-rambu tadi Udah lumayan banyak lah Info jalan tol Terus ini ada rambu-rambu bus dan truk Gunakan lajur kiri Ya mungkin yang mau mampir silahkan Di sebelah kiri Sebelah kiri sana Ya Itu masih jeket rumah kelihatan Nah ini jalur Di bawah ini Sebelah kiri itu ke arah Pasar Setu Dan sebelah kanan itu ke arah Bantar Gebang Ya kita ngelewatin Apa namanya Jembatan Jalur Setu Bantar Gebang ya Barusan Nah kalau yang jalur ini nih Yang pas dilewatin ini Yang dilewatin saat ini Ini merupakan yang lebih barunya lagi ya Kalau yang sebelah sana Yang di gerbang tolnya Di gerbang tol Setu Selatan Itu udah lama Pembangunannya udah lama Terus yang barusan ini Yang sekarang dilewatin ini Ini pembangunan baru Yang lebih baru lagi Waktu itu kita pernah update beberapa kali ya Beberapa tahun yang lalu Update perkembangan Perkembangan pembangunan jalan tol ini Tapi udah lama banget Nah sekarang kita nyobain Pas udah diresmikan Dan gerbang tolnya itu Di depan itu Gerbang tol Setu Selatan Ya kalau gak salah Dulu itu namanya Setu Selatan Itu di sampingnya Langsung di gunung Langsung di tempat Pembangunan akhir Sampah Tempat pembangunan Sampah akhir Coba nanti dilihat ya Nah ini ada gerbang tol Setu Selatan ya Kita keluar Terus masuk lagi Tujuannya pengen Dilihatin aja Gerbang tolnya Seperti apa gitu ya Pokoknya ada gerbang tol Lewatin Keluar Masuk lagi gitu ya Sambil ngeliatin Kendalikan kecepatan Maksimal 80 km per jam Siap Ini 80 kok Burangkeng Setu Selatan Bekasi 1 km Oh yang burangkeng Yang sini ya Kalau yang tadi itu Setu Utara Sekarang Dulunya namanya Setu Selatan ya Kabar-kabarnya itu Gerbang tol Setu Selatan Tapi gak tahu Coba nanti dilihat Jadinya gerbang tol apa Dan disini juga merupakan Persimpangan jalan tol Capek 2 Selatan ya Jakarta Cikampek 2 Selatan Jati AC Sadang Nah Kelihatan ya Tiang-tiangnya ya Itu ya Proyek pembangunan Masih ada Masih ada proyek pembangunan Tuh Kanan kiri itu ada Proyek pembangunan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan Nah disini nantinya Bakalan merupakan Persimpangan jalan tol ya Persimpangan Jor 2 Sama Capek 2 Selatan Nah disini nih Kelihatan nih Simpang susun Simpang susunnya Dan untuk Gerbang tolnya Disini ada apa enggak Waduh Mungkin kalau ada yang tahu Bisa diisi kolom komentar ya Capek 2 Selatan Disini ada gerbang tolnya Apa enggak Burangkeng Setu Selatan Kiri Nah Keluar dulu ya Kita keluar dulu Ntar masuk lagi Nah itu tempat Pembuangan sampahnya Gunung sampahnya Nah ini kan masih ada proyek ya Oh gerbang tol Burangkeng Itu yang sini Gerbang tol Burangkeng Itu yang dulunya Gerbang tol Setu Selatan Dulunya denger kabar-kabar Itu namanya kan Gerbang tol Setu Selatan Ternyata sekarang Jadi gerbang tol Burangkeng Namanya Coba nanti disini keluar Terus masuk lagi ya Disini masih banyak banget Proyek-proyek yang lainnya Maksudnya proyek yang Tol Jakarta Cikampek Dua Selatan ya Cuman Kalau untuk simpang susunnya itu Ada banyak muter-muter Jadi bingung Cimanggi Sipitung Tarif 0 rupiah Tarif 0 rupiah Nanti dicoba masuk lagi Di depan itu Keluarnya itu Di deketnya SMK Negeri Setu ya Ya SMK Negeri Setu Deket SMP Negeri Setu Kalau misalkan Nanti sampai di jalan utama Itu belok kiri Ke arah Pasar Setu Belok kanan Ke arah Cilengsi Ke arah Cilengsi Bogor Nah Bantar Gebang Eh Burangkeng Bekasi kiri Pasar Setu kiri Cibitung Tambun kiri Kalimalang kiri Cilengsi Bogor kanan Nah ini udah balik arah ya Kita masuk lagi Di gerbang tol Burangkeng Untuk posisi gerbang tolnya Sendiri tepat banget Ya waktu itu kan Saya pernah Ngeliput juga disini Pas lagi belum dibangun Gerbang tol itu Belum dibangun Waktu itu Beberapa tahun yang lalu Dan ternyata pas kok Posisinya pas banget Disini-sini juga Gerbang tol Burangkeng Kalau dulunya itu Dengar-dengar Gerbang tolnya Namanya Gerbang tol Setu Selatan gitu ya Tek Ya Saya itu Bekasi Cibitung Kanan Ya itu kalau yang mau ke arah utara ya Setu Bekasi Cibitung Kanan Itu yang mau ke arah utara Atau merupakan Jalur menuju ke kanan Ke Cilincing Nah Rogong Jatikarya Depok Kiri Ini yang ke arah selatan Kita lanjutin lagi ya Ya kalau misalkan tadi Ya ini kan jadinya muter-muter ya Jadinya beda Mungkin agak lama Waktunya jadi agak beda Karena muter-muter Nah dulunya Saya sering juga lewat sini ya Pakai motor Waktu itu Ngeliput juga disini Pas lagi masih proyek pembangunan Waktu itu belum diresmikan Nah itu dia Gunung Sampah Piu Gunung Tempat pembuangan Sampah Akhir ya Tempat pembuangan Sampah Burangkeng Itu merupakan tempat pembuangan Sampah Akhir Dari wilayah Bekasi Bukan yang Jakarta ya Kalau yang di Jakarta kan Yang dari Jakarta kan ada di Tantar Kebang Kalau ini yang barusan itu Tempat pembuangan Sampah Akhir Yang di Bekasi Ya kalau misalkan salah Tolong dikoreksi Kalau setahu saya sih seperti itu ya Karena jalan tol ini Yang baru diresmikan ini Jalan tol yang sampai di Nagrat Atau kota wisata ya Nanti kita keluar di kota wisata ya Kalau yang dari kota wisata Sampai ke Cimanggis sana Itu kan udah lama beroperasi Apalagi ini jati karya Itu kan udah lama banget Makanya saya nyobain yang baru aja ya Dengan adanya jalan tol ini ya Pastinya bakalan mempersingkat waktu Buat yang dari daerah Bekasi Mau ke Puncak Dari Bekasi Mau ke Bandara Soekarno-Hatta Nah itu jadinya Jalurnya itu lebih enak gitu Mau ke Cinere Nah itu jadinya lebih gampang Lebih enak Tinggal masuk tol sini Jor 2 langsung gitu ya Kalau yang mau ke Puncak Dulunya itu Lewat jalan biasa dulu Menuju ke arah Cilengsi Dari Cilengsi ke arah Cipubur Nah itu kan ngelewatin Jalur-jalur macet gitu ya Kalau sekarang enggak Alhamdulillah dengan adanya jalur ini Bisa memangkas waktu Memangkas jarak Dari arah Bekasi Cipitung, Tambun, Setu Menuju ke arah Puncak Atau menuju ke arah Cipubur Jadi lebih enak gitu ya Lebih enak Lebih cepat Lebih gampang gitu Yang mau ke arah bandara Yang mau ke arah bandara juga enak Dari Bekasi sini Dari Cipitung, Setu, Tambun Mau ke bandara juga lebih enak Enggak harus lewat Jakartanya Maksudnya enggak harus lewat tol dalam kota Enggak harus lewat Kemacetan yang ada di daerah Jakarta lah ya Pokoknya ya Kita bisa lewat Jor 2 ini Cuman ya resikonya ya mungkin Tarifnya lebih mahal gitu Mungkin tapi belum tahu juga ya Biasanya kalau Jor 2 lebih mahal Dari lewat jalan Dalam kota Tol dalam kota Kabupaten Bekasi corek Dicoret masuk di Kabupaten Bogor Ya ini merupakan perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor Sekarang kita udah masuk di Kabupaten Bogor ya Oh Narogong Nah ini jalur keluar di Narogong ya Ini pintu keluar Narogong Kita coba keluar dulu disini Nanti masuk lagi Narogong Cilengsi Jonggol sebelah kiri 500 meter lagi Ya ini merupakan jalur keluar Gerbang tol Narogong ya Coba nanti namanya gerbang tol Narogong Atau bukan Coba nanti dilihatin ya Kita keluar dulu disini Nanti masuk lagi Gak apa-apa gratis Jatikarya Depok Jakarta lurus ke depan Siap Nah itu yang mau lanjut Jor 2 lurus ya Kita keluar dulu sebentar Narogong Cilengsi Bogor kiri Gerbang tolnya seperti apa Untuk gerbang tolnya sendiri dari sebelah utara Itu masuk dari Cipitung dari kawasan industri Kawasan industri MM2100 itu merupakan gerbang tol Setu Utara namanya Terus ada juga sebelah selatannya itu ada gerbang tol Burangkeng Yang dulunya denger-dengar itu namanya gerbang tol Setu Selatan gitu ya Tapi ternyata namanya gerbang tol Burangkeng Dan sekarang ada gerbang tol Narogong Narogong itu keluarnya di jalan Narogong Jalan Raya Narogong Ini dia Gerbang tol Narogong Tarifnya berapa Sepertinya masih gratis Ya Masih gratis Asal gerbang tol Burangkeng Masih gratis ya Jam 11 lewat 58 Tadi dari lewat 37 ya Berarti udah 20 menit Ya tapi kan keluar masuk tol Dan jalannya juga pelan ya Nah gerak lurus ke depan Bekasi, Jakarta kanan Cilengsi kiri ya Kucu ya Ini sebenarnya sih pengen balik arah Cuman kan gak bisa nih Gak bisa, yaudahlah Kita keluar dulu Terus ntar balik Arahnya Nyari puteran Sebenarnya sih pengennya langsung balik gitu ya Tapi kan gak boleh ada rambu-rambunya Berarti kita belok kanan dulu Baru ntar di depan itu balik arah Balik arah Terus masuk tol lagi gitu ya Nah itu di depan ada balik arah Ada puter arah Narmato Serba Ada di deketnya Narmato Serba ya Gerbang tol lagi itu ada di deketnya Narmato Serba Kedepan itu ke arah Bekasi Kota Kedepan itu jalur menuju ke arah Bekasi Kota Kalau misalkan yang ke belakang ini Itu menuju ke arah Cilengsi Nah itu ke depan ke arah Cilengsi ya Ke depan itu ke arah Cilengsi Ke arah Bogor Lewat jalur biasa Nah kalau misalkan mau masuk tol lagi Ambil kiri Nah kita mau masuk tol lagi ya Ke arah Kota Wisata Ya namanya juga nyobain jalan tol Jadi ya tiap pintu tol dilewatin keluar masuk gitu Ya tarif nol Masuk dari gerbang tol Narogong Nanti ke depan itu rencananya kita sampai di Kota Wisata ya Soalnya kalau untuk ruas tol yang baru aja diresmikan Yang baru aja dibuka Itu yang sampai di Kota Wisata Cikampek, Bekasi, Cipitung Jatikarya, Depok, Jakarta Eh Iya sini Kanan Jatikarya, Depok Ini yang ke arah selatan ya Kalau yang kiri itu yang ke arah utara Ke arah Cipitung Jadi karena emang jalan tolnya ini masih baru Jadi kalau misalkan kalian mau nyobain terus dari pagi sampai sore gitu Bulak-balik, bulak-balik gitu Boleh Tiap gerbang tol dilewatin masuk lagi Keluar tol masuk lagi sampai sore gitu Boleh-boleh aja Tapi ya kurang kerjaan Ya kalau ini kan niatnya kan bikin konten ya Ya nyobain, ngeliat-ngeliat sekalian bikin konten gitu ya Tujuannya apa ya Sampai ke Kota Wisata ya nggak ada keperluan sebenarnya Nggak ada keperluan, balik lagi ke rumah Balik lagi, kat sini lagi Cuman kan tujuannya kan bikin konten gitu ya Niat masuk ke sini karena bikin konten Yang dulu juga yang pas lagi diresmikan Dari Cipitung sampai ke arah Cilincing Waktu itu ya Waktu itu pas mulai diresmikan Itu kita juga nyobain juga kok Waktu itu gue 24 bikin videonya juga Nah sekarang juga yang ke arah selatan Yang dari Cipitung Cilincing juga nyobain juga Pengennya sih sebenarnya pengen muter gitu ya Muter full jorduar gitu Masuk dari burangkeng, gerbang tol burangkeng tadi Ke arah selatan, muter sampai bandara Bandara sampai ancor lewat utara Terus balik lagi lewat Cilincing Ketemu di Cipitung Cipitung sampai ke burangkeng lagi gitu Pengennya Cuman ya waktunya juga sih sebenarnya Ini udah siang maksudnya Sekarang juga lagi Kondisinya lagi nggak begitu fit gitu ya Lagi perlu banyak istirahat Kok malah jadi curhat Dilarang membuang benda apapun Ini kok unik ya sebelah kiri itu temboknya barusan Nagra, nah ini gerbang tol Nagra Nagra Trans Yogi, Cipipur 1 km Oh keren ini jembatannya Kalau yang pas lewat kota wisatanya Itu lewat bawah ya Lewat bawah, lewat kolong Pas dibundaran itu lewat bawahnya Lewat underpass gitu Ini unik, ini bagus Ini estetik gitu ya temboknya Jembatan Cilengsi Panjang 84 meter Jembatan Cilengsi Bagus juga jembatannya Nagra Trans Yogi, Cipupur Sebelah kiri Nah keluar sini ya Ini merupakan ruas tol Yang baru aja diresmikan Yang baru dibuka Kalau yang sebelah sananya Kan udah lama Aduh ini nanggung Lewat belakang, lewat belakang Nggak boleh motong jalur Nah sip Nagra Trans Yogi, Cipupur Sebelah kiri Cimanggis, Depok, Jakarta lurus Yang mau ke Cimanggis Yang mau ke Puncat Nah itu lurus ke depan Yang mau ke Jakarta Tapi lewat door 2 Nah itu ke depan barusan Sebelah kanan ya Mau ke Bandara Soekarno-Hatta Kita juga bisa lewat situ Yang sebelah kanan itu barusan Kita keluar di Cipupur Nanti ketemunya itu di Kota Wisata Nah Gerbang Tol Nagra Hati-hati kurangi cepatan Ada transaksi di Gerbang Tol Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Kalau misalkan lurus ya mungkin 20 menitan ya Kita balik lagi ya Dari kota wisata Ini ada di depannya rumah sakit Apa namanya Eka Hospital Ya pokoknya sebelah kanan ini itu rumah sakit Eka Hospital Kita masuk tol di gerbang Tol Nagrak Menuju ke arah Cipitung lagi Jadi penasaran juga ya Dalam hati itu penasaran Berapa menit sih sebenarnya gitu Kalau tadi itu kan 30 menit Tapi kan keluar masuk tol gitu ya Di Setu Selatan atau di Burangkeng itu keluar Terus di Narogong keluar Jadinya itu penasaran gitu Kalau misalkan lurus terus itu berapa menit sih gitu ya Coba nanti dilihat lagi Keluar di gerbang Tol Setu Utara lagi Kurang kerjaan-kurang kerjaan Nah biar indah Nah Cimanggi Cipitung kanan Kalau kanan ya Kalau lurus itu keluar ke jalan Transyogi Nah lurus itu keluar ke arah Transyogi Ke arah Cipupur Ataupun ke arah Cilengsi juga bisa Tapi lewat jalan biasa Nah ini kita belok kanan Menuju ke arah Tol Cimanggis Cipitung Ya udah hijau ya Barusan ya Barusan itu udah hijau Kita masuk belok kanan Menuju ke arah Gerbang Tol Nagrak Atau di daerah Kota Wisata Kalau yang tadi itu Keluar masuk tol Tiap gerbang tol kita lewatin Keluar masuk lagi Nah sekarang lurus bablas terus Sampai ke arah Setu Utara ya Ke arah kawasan industri MMM 2100 Berapa menit Nanti kita sebutin dari gerbang tolnya langsung Ya dari sini kita lanjut terus ya Saldo 0 Tarif 0 Ya jam 12.17 Ini langsung lurus Nggak keluar masuk lagi Tapi ini ke arah Utara Ke arah Cipitung Ataupun ke arah Cilincing ya Sub indo by broth3rmax Setu Bekasi Cipitung Kawasan industri 1 km lagi Siap Setu Bekasi Cipitung Bekasi Cikampek Jakarta kanan Kiri Setu Cipitung Kawasan industri Siap Nah ini kawasan industri ya Kita mengarah ke arah Kawasan industri MMM 2100 Soalnya tadi kan masuk dari sini ya Masuk dari sini dan keluar Di Nagrak Nah dari Nagrak Kota Wisata Kita masuk lagi Keluar di sini Cuman kalau tadi itu Pas ke arah selatan Itu berangkatnya Kita keluar masuk Gerbang tol Ada gerbang tol Dilewatin Nah sekarang Full Lanjut terus Dan ternyata sekarang Jam 12 lewat 28 Gerbang tol Setu Utara 1 Berarti 11 menit Luar biasa ya Kalau jalan biasa nih Waduh Lama banget pastinya Lebih lama ya Nah sekarang Lewat jalan tol Lebih cepat Ya sip Tadi sampai sini Jam 12 lewat 28 Sekarang udah 29 Barusan udah di foto ya Jam 12 lewat 29 Tadi itu masuk dari Tol gerbang tol Nagrak Atau di kota wisata Itu jam 12 lewat 17 Sekarang keluar tol Setu Utara Itu jam 12 lewat 28 Burangkeng Bekasi Cipitung Kawasan industri Ke mana ya Burangkeng Bekasi aja ya Ke jalan Raya Setu Ntar masuk ke sini lagi pulangnya Mau pulang ke rumah Tapi kalau untuk pulang ke rumah Itu lebih deket Ke gerbang tol Setu Selatan Jadi ini kita masuk lagi Masuk tol lagi Dari tadi udah berapa kali nih Keluar masuk sini Udah 2 kali ini Ya weh Gitu aja ya Nanti kita langsung Keluar tol Di gerbang tol Burangkeng Ya sampai lagi di gerbang tol Burangkeng Di sini ini merupakan gerbang tol Yang paling dekat dengan Pasar Setu ya Maksudnya Ini merupakan gerbang tol Burangkeng Atau Setu Utara Eh Setu Selatan maaf Dan di sini juga merupakan Persimpangan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Dan juga Jor 2 Nantinya akan ada jalan tol Jakarta Cikampek 2 Di sini Persimpangan di sini Nah itu di atas itu masih ada proyek pembangunan ya Masih ada proyek pembangunan Udah ada pemasangan tiang-tiangnya Nantinya bakalan ada tol baru lagi Di daerah sini Siap Mampir dulu sebentar Sampai di gerbang tol Burangkeng Nah untuk ke depannya Mungkin Go24 Nggak keluar masuknya lewat tol Grand Wisata lagi Atau gerbang tol Tambun lagi Mungkin ke depannya kita lewat gerbang tol Burangkeng ini Ini merupakan salah satu gerbang tol Di rangkaian tol Jor 2 Atau tol Timanggih-Jipitung Kalau dulu itu biasanya lewat gerbang tol Tambun Atau gerbang tol Grand Wisata Wisata Nah mungkin ke depannya lewat sini ya Gerbang tol Burangkeng Soalnya ini lebih dekat ke rumah Dan mungkin bakalan lebih enak lagi Kalau misalkan tol Capek 2 Selatan Jakarta Cikampek 2 Selatan Itu ada gerbang tol di sini juga ya Waduh enak banget tuh Kalau misalkan mau pulang kampung Mau mudik Bisa masuk tol di sini Wah lebih enak lagi Lebih cepat lagi Mantap ya Sip Terima kasih udah nonton video Go24 Sampai selesai Wassalamualaikum Wr. Wb